Menteri Perhubungan, Menhub, Budi Karya Sumadi mengungkapkan, pemerintah berencana untuk menjadikan Bandara IKN melayani penerbangan umrah dan haji. Hal itu mengingat Kalimantan merupakan provinsi yang sangat maju dan membutuhkan interkoneksi. Ditambah lagi Bandara IKN memiliki panjang runway yang memungkinkan pesawat berukuran besar untuk mendarat di sana. Artinya pesawat yang terbesar, yang namanya Boeing 777 bisa mendarat di situ. Jadi bisa saja nanti umrah dan haji di sana. Sehingga masyarakat balik papan, dan sekitarnya Kalimantan Timur bisa mendapatkan fasilitas yang sama baik dan tentunya ini akan membangun suatu daya dukung daripada IKN untuk lebih baik. Ujarnya usai menghadiri rapat kerja Komisi VDPR RI di Jakarta. Jumat, 20 September 2024. Budi tak menampik saat ini Bandara IKN masih hanya melayani penerbangan yang hanya untuk kepentingan-kepentingan IKN saja. Oleh karena itu, pihaknya bersama dengan Kementerian PUPR mendorong terus tahap-tahap pembangunan Bandara IKN agar bisa selesai. Selain itu, pengoperasian Bandara IKN nantinya akan bekerja sama dengan Bandara di Balikpapan untuk digunakan dalam kepentingan-kepentingan umum. Karena ini terminalnya itu, kan saat ini baru yang khusus katakanlah kalau masih penerbangan satu hari itu, 10-15 penerbangan masih bisa tapi, kalau lebih ya harus membangun lebih. Tapi ini yang sedang kita upayakan dan nantinya akan bekerja sama dengan Bandara Balikpapan. Jelas Budi. Sebelumnya, pembangunan landasan pacu Bandara IKN belum tuntas karena tersisa 800 meter lagi yang harus diselesaikan. Selain itu, perlu ada lapisan yang ditambahkan untuk mencapai ketebalan ideal. Semua pembangunan itu ditargetkan rampung pada akhir 2024. Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Danis Hasuma Dilaga mengatakan, landasan pacu Bandara IKN sudah selesai 2.200 meter dengan lebar 30 meter. Dari sisi panjang, landasan pacu itu masih kurang 800 meter untuk mencapai target 3.000 meter. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.